Intro Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya Supaya tetap up to date sama video-video Gepa Happy watching Selama itu sudah ada seorang mantan game monster dari Prezin dan untuk part ke 3, ini merupakan part yang terakhir dari sensi Halo Gaming Gepa Gepang Samu Gepa hari ini adalah seorang GMOS yang perjalanan karirnya ini lebih ekspert dibandingkan dengan mata jat di episode Gepa yang sebelumnya nah langsung aja perkenalasi kaca dengan Laku Alyong halooo nama ku Alyong hahaha iya oke emm gua ini sebenernya bekerja di G Master itu udah cukup lama ya jadi dari tahun 2013 itu baru mulai masuk karirnya ke G Master nah itu sebelumnya saya kekiranya di Taito udah benarnya sebentar dari tahun 2013 itu dari bulan Januari sampai di bulan Oktober nah 10 bulan ya iya bener sebenernya 10 bulan jadi 10 bulan ini sebenernya kalo dibilang kerjaan itu tep-tep kenapa ya sebenernya kenapa saya bisa keluar gitu loh iya gitu itu itu pertanyaan kan oke emm kita bahas dulu di bagian workload nya dari si G Master ini G Master ini sebenernya punya kerjaan tuh yang sebenernya di background dan lu nge-manage lu punya user lu punya player pokoknya kita tuh tau oh ini player apa user id nya apa jadi kalo misalkan mereka ada menang event ada menang hadiah kita bisa langsung kasih ke user id nya tersebut jadi kalo misalkan kalo kita mau masuk event nah orang itu pasti bakal kasih tau oh id gue ini id gue ini nanti dari kita dari team G Master ini akan mencatat oh ini id-id-id ini nanti yang ikut event kemudian nanti baru kita laksanakan event event lain tersebut gitu loh gitu loh seperti itu jadi sebenernya sebenernya game-nya game-nya gak game-nya gak game-nya gak game-nya gak tapi itu lebih merusap ke bagian komunitas jadi orang ah males ah gue main game A banyak cheat yaudah gue mau main game B aja nah itu yang bisa menyebabkan game itu cepet tutup karena kalian maksudnya yang pakai cheat itu jadi kalian kalau yang pakai cheat nonton ya nonton nonton ngomong-ngomong tadi ini tentang perjalanan di Lento ya iya nih bagi yang belum tahu Lento itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang yang pengen yaitu mempublis game online kalau misalkan kalian itu game online itu tadi kan organisator dari game-nya itu event organisator untuk game apa aja cuma satu game aja iya kalau game master itu sebenarnya ada banyak ya maksudnya dalam arti bukan saya doang atau yaitu dalam satu game itu ada empat game master yang mengelola salah satunya adalah senior game master itu yang bisa memanage kita punya oh dia bisa tahu kita mau ngadain event apa kita mau ngadain event apa dia yang ngatur kita yang bagian coding dan pemaksanaannya oh coding ya iya tercetutan lagi iya iya sekarang kalau game master itu kan terputat di bagian komputer dan kalian harus tahu coding sedikit aja coding ya kayak contoh kita mau bikin apa konten di website maksudnya kita mau tulis apa itu harus pakai coding gak bisa kayak word gitu kayak spasi kayak ether gak bisa gak bisa nah di tahun 2016 ini saya juga bekerja sebagai game master itu cuma di dalam unipin nah unipin ini voucher pembayaran game online ya kalau kalian ingat tahu ya nah cuman kalau di unipin ini saya kerjanya itu lebih jauh lebih jauh lebih jauh karena saya cuman ngetes game kayak memberi review jadi gue mau ngomong apapun dengan oh yaudah ini ngomongan gue gitu karena emang gue kan maksudnya gue yang lebih ngerti game kan iya jadi gue yang lebih gue maksudnya gue punya pendapat itu lebih didengarkan didengarkan gitu karena gue yang ngerti game kalau misalkan contohnya CS main game maksudnya customer service main game yang mana gak mungkin kan tentu dia juga ngerti apa yang harus di cek ya betul kalau gue main oh ini game ini ini gue bisa ngomong gitu iya berarti kan itu di Unifin itu berapa lama? emm aku di Unifin itu sampai 4 tahun 5 tahun? oh gak langsung disandanya yang lama disandanya yang lama itu malah yang di Leco yang di Leco iya iya karena di Leco ribet kalau di Unifin gampang kan pasarnya gitu hahaha sorry ya pak maaf ya pak saya cinta damai aduh berarti kalau misalkan tadi dibilang lebih gampang kalau bedanya sebenarnya sebenarnya kalau ngomong gampang itu aku cuma bercanda sih kalau jadi kalau dalam aku di Unifin itu emm memang namanya kita tuh bisa ngasih keputusan harus gue bener ini ya dalam arti contoh saya kita mau masukin game kita mau masukin game di Unifin oh game ini bagus itu maksudnya kita kontrak iya kita kontrak kerjasama jadi kalau misalkan dia mau kerjasama sama kita tuh nah kita mesti cek dulu oh game nya bagus gak sih dia punya konsepnya kayak gimana sih kita mesti tahu itu kerjasama emang game apa game publisher dua di rumah sana itu kan biasanya dia yang ngaji pohon pak segala macam saya cuma menurutin review oh game nya bagus oh yaudah oke kalau misalkan dari game master di Love bagus ya berarti dengan company ngomong bagus seperti game ini ya kan prospek untuk orang untuk ke pembelian tahu betul makanya kenapa kita kalau game master itu dibutuhkan review nya karena mereka mau kerjasama iya iya tapi kita mau kerjasama di Unifin untuk membayar pembayaran di Unifin karena mereka tidak mitra ya betul itu tidak mitra karena kita kalau menganggapnya oh ini game kurang bagus oh gak prospek ya gak prospek gak bisa tadi perbedaan kontrasnya atau di mana kontrasnya kontrasnya itu adalah coding gue gak perlu pakai coding lagi di Unifin cuma ngasih review nya aja iya ngasih review nya terus sebenarnya kalau dibilang game masternya Lito kan difokus ke satu game tapi kalau Unifin ini fokus ke semua game yang berkerjasama dengan Unifin iya dan itu kita gak perlu tahu coding nya ya wah perlu tahu jadi kita kayak bisa tahu kayak misalkan oh ada event apa nih gitu kan jadi saya bisa update saya bisa langsung update sejaman penting ada mock up event nah mau ada event ini jadi tolong di posting di website ini jadi kita bisa saling eh simbiosis mutualisme saling iya 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 lebih ringan juga dan juga saya juga gak perlu ngontrol kayak oh ini ada chat saya gak bisa ngontrol emang saya bilang aja oh ini game nya ada chat saya langsung ngontrol ke game master pusatnya yang tersebut gak pernah gak pernah ngerti wajah terus juga ya di game master juga sebenernya di game masternya Unifin sebenernya beda banget sama di Lito nah di kalau di Unifin ini lebih banyak cabangnya yaitu misalkan saya tuh dulu pernah sempet ngurus kayak merchandise 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 betul kalau pernah lihat helm Unifin gua pernah banget oh itu saya yang dia yang design lu bukan saya yang design bukan gua yang design bukan gua yang design tapi gua tuh yang upload yang buat bikin buat bikin design itu udah dari orang Malaysia oh kalau di kerja di Unifin itu sebenernya poin yang pertama emang harus klipi karena emang klipi itu penting karena kalau kita misalkan kerjain sesuatu ya sesuatu karena sebenernya gak gak kita tuh kayak ngemedek semua game publisher sebenernya kita kan menghatiin semua game yang bekerja sama dengan Unifin berikut juga dengan game publishernya siapa kadang-kadang tuh kayak kita tuh mesti tau oh game ini game publishernya sama siapa ya sih waktu kuali yang pertama masuk itu kan sebenernya dalam gada kematauan ga sih untuk jadi tadi perpindahannya kan mulai dari awal apa-apa jadi ya emm di bilan yang buta ya buta juga si saya buta kalau dalam kalau saya masuk ke apa kayak masuk ke masuk ke dunia game master ya masuk ke dunia game master itu sebenernya banyak uji yang emang harus kita perlukan yang pertama itu emang lu mesti tau komunitas GB itu itu komunitas 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 itu sebenernya tidak akan susah ya karena kalian bisa berbawur sama komunitas tersebut atau enggak komunikasi komunikasi itu penting komunitas itu penting terus abis itu jangan beranggapan kalian itu seperti user user pengguna pengguna jangan berpikiran kayak lu oh gua cuma tau main dong yaudah berarti modalnya gak cuma suka tapi harus bagian dari hidup lu ini game lu kayak anak lu masih urus oke gak cuma dari suka yang kalau bosan tinggal misalkan kalau orang yang kayak user kalau ga bosan pasti kalian tinggal oh itu pasal pengguna orang 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 yang orang kita kira kalau jika sudah benar-benar jumpa bisa, harus suka sama satu game satu jam saja, fokus saja dulu fokus saja, berhenti saja dulu jadi nanti kalau misalkan kalian mau masuk, orang dari HRD ada tangan saya masukin sini saja, nanti akan masukin ini mau tanya gimana sih waktu Waliyong bilangnya secara formal ya? punya pekerjaan sebagai game, itu tangan berpanya dari keluarga itu gimana? dari mama, dari keluarga itu, apa? kalau dibilangnya support, ya tidak tutup namanya di dulunya, kalau orang tua kan dulu tersolot kenapa? kamu ngapain main game, cari dia bersono makasih dan akhirnya, gue punya skill yang di game, dan akhirnya gue mau, gue tutup mata, gue gak mau denger orang tua dari kiri ke kanan gue ngomong apa, gue gak usah nama aja jadi kalau setelah itu kan, berarti kan setelah masuk sudah bisa memberikan ke orang tua dong ini loh mak, kalau misalkan bisa dapet gue dari game tangkepannya lagi lanjutnya gimana? tangkepannya lagi lanjutnya? hmmm nah, gue mau bikin para dua kan amin 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 karena dia sebagai game master lu kan di atas lu kalau bisa memanfaatkan itu, lu bisa menghasilkan duit dari dalam game juga betul tapi, oke di satu sisi, saya sebenernya di Lito itu sepenuhnya saya disetujui kerja di game online tersebut padahal ya di Lito saya udah sempat kayak ke terbang loh luar negeri? luar negeri? lokal loang tapi ke daerah yang gue belum pernah kunjungi jadi sekalian kendari ke Malaysia Tenggara iya di Diterlornet oh gitu? kita ke GM juga jadi sekarang lu bisa tak pikir lagi GM itu pas sesuatu yang menurut kita yang gak pernah tahu fisiknya sebenernya di Giam juga memunculkan dirinya ya memunculkan dirinya juga cuma gue gak punya sifat ya maksudnya kalau kita kesana kita gak pernah mengungkap diri kita sebagai siapa oh jadi kita juga gak tahu cuma belasanya bagian dari Lito iya bagian dari Lito nah kalau kalau gini ya apa kalau kesalahan ada acaranya itu jadi pengen kesehatan eh GM ya? dan gitu ya itu pengen kesehatan itu di tanda iya itu di tanda dari belakangnya kalau secara singkat kalau lu bisa ceritain ke kemungkinan kemudahan dan keceritaan kalau menurut dia di Giam semudahannya kalian bisa berpengen game dengan kalian bisa kayak di support maksudnya support terlalu berarti kalian bisa di kesik dari gratis dari perusahaan dan gratisnya emang sebenernya gak seterus-terusnya gitu loh maksudnya gak seterus-terusnya jadi kalian bisa kayak minta oh itu mau minta lagi itu mau minta lagi itu udah digabok itu banyak kayak gini digabok bener gak bonggok terus abis itu kalau paling keliatan ya ya kalian tuh bisa main game kalau di kantor di kantor main game di rumah main game itu cita-cita gak sih? gak bisa main game terus gak di larang gitu loh lu gak di rumah ini mau segitu enak loh kesulitannya 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 ya satu kalian tuh harus membela inisiatif cari kerja apa yang lu mau kerjain? oh gitu karena gak ada di tes ketamu gak ada, lu harus mandiri kalau misalkan oh gue pengen oh misalkan kayak gue pengen bikin review ini di youtube gitu tapi sebenernya kayak ada kayak bikin satu review game di youtube gitu ya hehehe ada satu lagi orang yang masuk time ya hehehe ya aku ajib oke sekarang kita lagi main dream dance online yaitu game game ini adalah game joget-joget sesuai dengan nickname saya joget bang mantap kali oke saya tuh kadang-kadang kalau misalkan kita lagi ngerjain sesuatu ya kadang-kadang suka kayaknya jadi sama orang lain siapa tuh sama-sama di kantor lagi ini orang siapa sih main game lu aja gitu tiga ujil sebenernya sebenernya kalau kasih itu sebenernya bercanda sih cuman kalau misalkan kepala kamu kayaknya pengin sisak juga gitu iya sih makanya emang kerjaan pergi itu kok gak apa-apa sih makanya lu bisa tahan mental gak gitu oh berarti sebenernya kalau kalau kita lihat itu namanya di apa itu oh tahan tahan tekanan 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 ya jadi emang sebenernya kalian tuh kalau terjadi kantor emang gak boleh tahan tekanan gimana gimana karena kalau cepat emosi itu bukan sifat yang profesional ada pertambahan lagi gak deh tahanan mungkin bisa dijelasin pendidikan normal itu penting kayaknya pendidikan lain oke ini kita ngikutin dari kalau orang tua gimana apa juga pendidikan kalian tinggi langit malah sih tinggi-tingginya gitu dan dulu kan jaman-jaman kalau orang tua bukan penjajahan bukan penjajahan jadi kalau orang tua yang biasanya kan emang orang tua lahir tahun 60 tahun 70 lu sekolah lah jadi yang rajin gitu biar lu nanti digajiin gede iya iya udah gak? biasanya gitu sekarang gak begitu sekarang gak begitu kalian SMA kalian bisa terbuka gaji 10 juta ya emang sih harus ada pengorbanan harus ada pengorbanan effortnya juga lebih besar effortnya pasti lebih besar jadi kalau emang kalian mau lebih mudah ya ya kalian bisa kuliah dulu lah kuliah dulu masuk kejuruan gitu kan oke jadi kalau kalian juga mendukung ya kalau kita ada pengorbanan kalau kita ada pengorbanan itu penting penting pendetikan korban itu penting karena apa? kalian kan bisa tahu sebenarnya apa sih yang di ajarin sekolah sebenarnya yang utama itu etika etika itu penting banget eh, ngomong-ngomong kita kan akhirnya tahun 90 inget gak dulu waktu usb kita masih ada buku budi berpertik iya iya tiba-tiba hilang iya batik budi berketik hilang iya iya jadak-jadak tapi wapos ini tuh bener banget sih kan sekolah tuh sebenarnya aduh orang ini kalau mikirnya tuh kalau sekolah cuma belajar matematika bahasa di sekolah itu lu belajar moral belajar sekitar sebenarnya moral dan etika itu paling penting dan itu memang jujur Ata makin kesini makin hilang memang memang makin kesini orang-orang makin hilang tapi etikanya mungkin gak ada iya itu oke ko nah teman-teman kita menyesuaikan ini yang yang komik dari channel Gepa adalah Gepa tuh selalu melemparkan 2 pertanyaan jelas kamu kenapa senter Gepa pertanyaan apa tuh ini studi kasus apa? studi kasus? langsung kaget studi kasus betul nah jadi studi kasusannya ada 2 ko Gepa akan nanya ke kakal yang tuh studi kasus yang positif dan negatif nah makanya karena ada 2 pertanyaan silahkan kalau nih mau yang negatif dulu lah yang positif dulu kalau saya bilang positif dulu ya kalau saya bilang positif dulu ya positif dulu kalau studi kasus positifnya tuh ini ada 5 jurusan tentang game baru dibuka di universitas di Indonesia bukan di universitas di Indonesia ya aduhi sih nah ini sebenarnya ditawak sih ko udah lama tau ya berarti ya tau tanggapannya ko yang mengambil itu gimana? oke kalau dia ya sebenarnya sih gue setuju setuju aja kalau mereka mau ke apa? universitasnya maksudnya dengan bidang gamenya karena gini Indonesia itu jarang sekali menerbitkan 1 game karena biasanya dari luar semua ya? biasanya dari luar jadi itu jatuhnya apa? kayak bukan eh franchise itu bukan juga sebenarnya bukan franchise ya sebenarnya bisa dibilangkan franchise dibilangkan franchise jadi di Indonesia itu sebenarnya punya game publisher dan game publisher itu sebenarnya bukan yang membuat game itu pernah dicatat ya itu pernah dicatat jadi kalau misalkan kalian tolong bikin game seperti ini dong bikin game game itu game publisher itu gak bisa oh game publisher itu gak bisa game publisher itu cuma bisa mengelola mengelola yang tersebut game yang sudah ada ya ya tepat dari perusahaan yang lain? betul oh saya tahu betul nah maksudnya dengan adanya pendidikan pendidikan tentang game mungkin kan pasti ada satu studi bidang yang mempelajari kita untuk membuat game ya pasti pasti ada nah itu butuh banget karena kita punya dari game lokal itu masih sedikit sekali ada ada orang Indonesia bisa bikin kayak gitu kenapa kita gak main gitu loh maksudnya gak harus beli dari luar beli terus betul makanya kenapa aku bilang studi jam itu positif untuk di Indonesia ya karena kalau satu minggu karena itu perspeknya besar gak sih? perspeknya besar apalagi sekarang udah di handphone ya oh iya itu sekarang sekarang udah di handphone ya sekarang kalau sebenarnya kalau orang itu ya bilang kan isi maskeres oh semua sebab sebab isi sebab isi sebab komputer kan sekarang orang udah udah mobil mobil orang di kena orang di kena orang di kena orang di kena oke yang negatifnya oke negatifnya nah kalau berita negatifnya itu ini baru sih setelah bulan lalu oke waktu baca ada suatu penyakit psikologis yang namanya gaming disorder iya iya sebenarnya gaming disorder itu adalah satu penyakit yang emang terlalu ketajian sama game dan itu emang mengganggu kalian untuk berkomunikasi dengan orang mengganggu aktivitas mengganggu aktivitas mengganggu aktivitas karena pengganggu tadi ya ketanggihan ketanggihan sebenarnya memang game itu harus dijadikan kelingan bukan bagian kerjata utama gak boleh kalian gak boleh jadi kebagian kelingan kalau eh maksudnya bagian utama jadi kalau misalkan kalian menjadikan itu bahan utama itu bisa impact ke kalian punya otak kalian punya otak itu fungsinya terganggu betul lebih terganggu iyalah karena kalian seperti itu kita sebagai manusia kita tetap berkomunikasi sama teman dengan manusia bukan dengan keyboard betul ya betul ya iya benar banget gue kandungan keyboard ya kita harus ngomong tidak kalau kita gak ngomong kita gak ini gimana kita mau lama-lama lupa fungsinya seperti manusia tau manusia kita lupa jadi kita mau ngomongnya gimana kita lupa woy gilakan woy gilakan woy gilakan woy gilakan woy gilakan sekarang gue kalau rata-rata ya kalau udah lama lama berkutati game lama-lama nama yang dipanggil itu bukan nama aslinya bener ya iya dia kayak gilakan kayak gilakan namanya gilakan bukan nama aslinya dipanggil tapi itu nama aslinya tapi namanya gilakan bukan nama aslinya namanya namanya kayak gilakan nama aslinya nah ini gue sedikit terkenalan lagi ya untuk gue lagi boleh boleh nah emang nama nikah nama nikah gue itu aliu hahaha aku gak lupa nama aslinya tapi namanya aslinya tristian 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 semuanya nama aslinya oke 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 ini kita nama perkenalannya nama aslinya oh iya nama aslinya bener kan nama aslinya ini cuma hanku ini bercanda dong kan gue tau nama asli oke jadi ini nama kapan perkenalannya ini siapa oke nama aslinya Intro 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 Karena gue lagi nganggur sekarang Itu maksudnya sekilas Itu emang namah saya Jangan maksudnya kalau misalnya ketemu di luar Jangan menjawab Pak Alyong, kalau misalnya menjawab saya Kristian Oke deh, nah Makasih oleh caranya hari ini ya Bu Kristian, gue dapat banyak banget Itu sesuatu yang pasti Orang-orang sebenarnya banyak penasaran untuk jadi Dia juga maksudnya mana Itu emang apanya lah Ya dia dapat banyak Ya gitu lah, itu bagi pengalaman gitu ya Bagi-bagi pengalaman ya Nah, ruangan trisi di hari ini Itu menutup Topik tentang gaming dari Pak Untuk kasih tau, selanjutnya Gepar itu akan membahang tentang lebih Bahar dari developernya Bukan dari sisi gamingnya Yang berputar langsung dengan permainan Jadi Tidak 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 Terima kasih.